Pungutan liar di Pasar Pagi Kota Bumi Pungutan liar yang dimaksudnya adalah pungutan tanpa karcis resmi. Langkah mereka tidak sia-sia. Di sana, mereka menemukan sejumlah temuan yang mengarah ke sana. Temuan pertama ialah mengenai pungutan retribusi yang tidak menggunakan karcis. Kedua, adanya pihak lain yang turut melakukan pungutan selain mereka dan dua instansi lainnya. Pihak lain itu adalah pihak kelurahan sekitar. Besaran pungutan itu bervariasi mulai dari 20 rupiah ribu-40 rupiah ribu. Ia mengatakan temuan ini sedang ia telusuri. Pihaknya ingin memastikan bahwa pungutan yang dilakukan oleh pihak kelurahan tersebut benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat. Selain fokus terhadap itu, ia juga fokus mengenai temuan adanya pungutan tanpa karcis. Kita membawakan juga penagian sini, baik itu dari kelurahan, 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 kemudian malam. Sebulannya ada 20 ribu, tadi ada yang 30 ribu, ada 40 ribu kan. Itu nanti kita akan bahas juga bagaimana keabsahan dan kegunaannya bagaimana itu nanti kan. Itu juga sudah mungkin perlu intens lagi untuk pengawasan. Jangan sampai nanti ada penerikan yang kelebihan ataupun yang tidak menggunakan karcis. Kita himbau juga, kita kasih tahu ke para penagang agar mereka minta karcis itu mana gitu kan. Apabila mereka tidak menggunakan karcis, jangan bayar. Silahkan laporan kami dengan penagangan untuk tidak lagi ke depannya gitu kan. Setelah nanti misalnya ada laporan dan kita buktikan segala macam, tentunya kita akan ambil tindakan tegas. Baik itu pada pihak-pihak yang di bawah atau lain sebagainya. Bahkan mungkin nanti kita akan danding APH untuk ke depan gitu kan. Misalnya di dasar pedagang itu kan ada salar dan keamanan. Salar Rp2.000, keamanan Rp1.500. Sepakat bahwa pengurus itu tidak dibenarkan. Untuk khususnya untuk berdekat retribusi ini. Kenapa? Karena setiap retribusi itu tentunya akan balik lagi kepada masyarakat gitu. Jadi harapan kita, apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan gitu.